Assalamualaikum, aloha guys Bagaimana sih awal mula penyebaran agama islam di pulau simelu? Apa yang menjadi halangan dan rintangan Tengku Halilullah saat menyiarkan agama islam? Sebelum mulai kita intro dulu ya Masak nasi di atas air Kalau tidak ada masak, angkat kaki dari sini sekarang pulang Oke, oke Tengku Halilullah atau yang diberi gelar Tengku di ujung adalah sosok ulama besar yang telah membawa islam ke pulau simelu Kali ini kita akan berkunjung ke makam Tengku di ujung yang berlokasi di Bata Ayah, kecamatan Simelucut, kabupaten Simelu Sebagai referensi kita akan bertanya langsung kepada penjaga makam Tengku di ujung yang bernama Bapak Muhammad Nazib Atau saya memanggilnya Kakek Nazib Untuk menanyakan langsung bagaimana awal mula penyebaran islam di pulau simelu ini Serta bagaimana perjuangan dari seorang Tengku di ujung saat menyiarkan agama islam Kalian juga bisa melihat bagaimana kondisi makam Tengku di ujung yang dirawat dan dijaga oleh kakek Nazib Serta terdapat beberapa pondok untuk kita bisa duduk santai bersama keluarga Jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa tinggalkan like dan share video ini jika kalian merasa bermanfaat ya guys Subscribe juga channel kita agar ke depan kita bisa belajar bersama lagi tentang sejarah lain pulau simelu Enjoy ya guys Dia ini pikir dengan niatnya untuk menunaikan rukun yang kelima Nek Haji Kemudian di Sumatera ini kan Nek Haji itu Benda Aceh Benda Aceh dulu bukan Benda Aceh Kota Raja Kota Raja Ini asalnya dari Sumatera Barat Oh Sumatera Padang ya Setelah kita pulang ke Padang Setelah udah masanya naik-naik Terus ke Kota Raja Kota Raja Untuk menanyakan Benda Aceh Sesampainya di Pelabuhan Ulele dari situ sudah tertinggal tinggal kapal penumpang naik lagi ke Mekah dari Ulele ke Mekah sudah lah, sudah di situ duduk-duduk setelah duduk-duduk pakai pikir di situ datang Sultan Iskandar Muda menanyakan kepada Tengku Halimua apa yang dimenangkan enggak ada cuma yang saya tinggalkan kapal penumpang itu kemudian lari itu enggak usah dipikirkan Pak itu belum mendara pikir Pak Sultan memang betul itu Pak belum mendara pikir saya saya bilang Pak Sultan mungkin tahun depan diberikan Allah di segitu seluang ya itu begini aja Pak Tengku ada satu pulau di sana tidak jauh dari Sumatera cuma di sana itu masih belum menganjutkan di sana di sana di sana ada seorang raja di sini di sini di situ lah kalau di pulau itu namanya raja di sini dia yang kuasa WhatsApp belum bisa saya jawab itu pikir dulu saya bilang Pak Tengku ini kalau nanti bisa ataupun tidak bisa itu jangan terlalu lama kali dipikirkan Pak misalnya enggak bisa tolong sampai sama tahu itu juga enggak saya tahu enggak lama kemudian diberikan lah suatu kesimpulan Alhamdulillah di bilang Pak Sultan sudah saya mohon kepada Allah itulah memberikan saya kesan untuk berjuang Oke Alhamdulillah kalau begitu itulah yang saya tunggu-tunggu di bilang Pak Sultan dulu bukan Simului pulau pulau kalau kawan ada di istana saya itu orang orang dari Simului nanti kalau misalnya sudah jadi berangkat itulah kawan yang mana bisa itu kan dibilang Pak Sultan perempuan enggak bisa bukan perempuan saya dibilang oke dibilang Pak Tenggung itu masalah bangpang dibilang Pak Sultan kan ada cara caranya kayak mana Pak kita kita lupakan dulu kalian oh iya oke ini kami 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 saya saya bilang ini Pak Tenggung artiannya bukan saya memaksa ini saya tanya dulu sama si putri jangan lagi tanya Pak sama saya itu kan tidak kewajiban Pak oke artiannya sudah dibesarkan saya jadi kalau suka Pak saya menurut dia nanti menyiarkan agama islam ini harus ke kampungnya putri ini harus itu karena mungkin ada juga nanti pertolongan pertolongan karena ada keluarga kesana dulu di putar haluan ke Sibigo dulu setelah setelah beberapa hari disana kepikir pesan apa sultan saya menyiarkan ini harus ke kampung keluarga saya sekali masuk ke telur ini disini bertentangan dengan raja raja sensang bulu yang memang berkuasa disini jadi kami disini bukan untuk mencari lawan kami bersaudara lainnya lainnya tidak ada cuma singgah sebentar disini saja karena mendengar itu agak aneh sedikit turun nakwa sensang bulu melapor dia bilang sensang bulu tidak bisa tidak bisa kita hantai abaikan semuanya sangat anggur jadi saya bilang tepat kita perang oke kira-kira beberapa hari sudah banyak yang tergetah anak buah susang bulu bilang enggak enggak ada yang kalah enggak ada menang berarti oke bilang kedua sekarang ini ada tantangan saya buat tempuh halimula si raja nantang nantang ini ada tantangan saya masak nasi di atas air oke kalau nanti bisa masak ya silakan jalankan tugas yang disurunkan kemarin sukan standar kalau enggak ada masak angkat kaki dari sini sekarang pulang oke oke bilangnya saya saya bermula kepada Allah oke oke kata Pak Tengku kalau nanti Allah mungkin bisa kalau enggak ya saya berangkat terus Pak Raja bolehlah terima tantangan ya kalau nanti enggak usah masak ya saya pulang kalau nanti ya diredai Allah ya saya laksanakan tugas diambil lah dua kriuk dimasukkan beras dua-duanya dicuci habis itu dikasih sama Raja satu sama Pak Tengku satu ya habis itu barulah dinyalakan lebih untuk tahu dengan menggunakan habis rahim tutup menyala dua-dua menyala sudah sudah dikira sudah masak Buka tutup pertama Tengku ini sudah masak sudah masak dibuka yang Raja belum ayam belum mengaku Raja oh masih belum terima belum oke saya belum terima belum saya kalah sudah lagi satu terakhir masih tantangan lagi tantangan lagi gimana istana dan di mana kamar saya nanti tolong sedangkan istana ini bukan di sini di kota padang belum belum apa berdoa dulu saya kalau nanti memang betul-betul adalah hal terbuat kalau betul-betul Allah izinkan sama saya ini untuk memperjuankan agama ini iya iya ini saya akan jadi bukan nanti jam tiga sudah berada di istana saya di ditunggu di situ sudah saya di sana saya tunggu di situ si Pak Raja ini tadi minta juga sama Allah oh supaya dimintanya minta kepada Allah minta kepada Tuhan dia minta badai petir hujan lebar supaya Pak Tengku mungkin tidak bisa sampai tanah pokoknya dikulak badai bukan main hujan bukan hujan habis itu barulah dipakai jam-jam jam-jam tiga dipakai sengobar sisanya itu dikasih tek-keket panjang tangan paskan tiga turun dari rumah nah disitulah petunjuk jadi senter dimana di belok senternya disitu jadi memberikan petunjuk lah sorban itu untuk arah kemana istananya ya di beloknya disitu di arah ya 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 sudah dia di istana dari situ panggimang panggimang di jaga rumah saya kemari bukan apa tadi saya ini undangan Pak Raja sampai di istananya ini mas ini kamar keluar dari sana Pak Raja keluar ini kamarnya di dalam si rajanya ya di dalam si rajanya ya memang memang betul Pak Tengku inilah pemerintah di kumpulkan masyarakat semua panggimang itu kesini kita semua saudara-saudara ini jangan kita lakukan dengan dia ini sebagai saudara-saudara kita maksudkan maksudkan saya ini Raja tetap dia tetap Raja ya hantai selamat iya menurut kata-katanya itu kan Raja tetap nah disitulah banyak yang yang menanya walaupun bukan kata ini yang dicerita-cerita dulu enggak ada kata manaku enggak ada kabarnya gitu jadi misalnya meninggalnya disini atau dimanapun enggak tahu juga enggak tahu sekarang masih ada sisa-sisa bang enggak ada enggak ada hulukan kayu ratusan tahu berarti sudah rubuh lah ratusan tahu kalau kita ingat dari 16 abad yang lari enggak ada lagi kalah kayu-kayu sorban sekarang masih ada masih di tempat tombak itu tombak siapa tombak tangku sorbannya itu juga ada alat-alat kapurlah misalnya cerit anjir di bilang orang ada tapi di tempat misalnya ada turunannya oh gitu cuma turunannya bukan ada dibuat di satu tempat khusus gitu enggak 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 karena menislamkan si dunia sudah meninggal meninggal oke terima kasih infonya selamat menikmati